Hai 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 Tengoknya gitu-gitu aja Hai 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 Oh Hai 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 Wah Wah si ceritanya bosen nih Loh kau siapa? Aku ini manusia Ya aku tahu kau ini manusia Tapi kau dari mana? Aku ini dari masa depan Tapi kau bajumu ke orang dulu-dulu ya? Emang kenapa? Gapapa Mau denger cerita gak? Alah Malus ah Semua cerita itu bosen nih Eh Tapi yang ini beda Ah Emang itu Cerita apa? Cerita sahabat nabi Ah Malus ah Pasti bosen nih Temen denger gak? Daripada kau gak ada kerjaan Yaudah Saya cerita cerita Ayo boleh 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 Kau dengerin nih Oke Oke Loh Aku dari mana? Kok bajuku gak ngerti? Oke Kita mulai ceritanya Nah Aku akan menceritakan tentang Umar bin Khotob Siapa lagi tuh? Ya Umar bin Khotob adalah salah satu sahabat nabi yang dijamin masuk surga Wah berarti gak usah dihisap-hisap lagi langsung masuk surga dong Yalah Dan yang pertama aku akan menceritakan Umar sebelum dia masuk Islam Nah Pada suatu hari Umar ingin membunuh Rasulullah Dia sudah berniat dan sudah membawa pedang Untuk membunuh Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW Nah kemudian dia berjumpa dengan seorang orang Dan kemudian dia berkata Wah Ada Umar tuh Hei Umar Kamu pergi kemana? Aku ingin membunuh Muhammad Si penyebar agama baru itu Lah Kenapa kau tidak urus adikmu itu? Lah Emang ada apa dengan adikku? Kau belum tahu ya? Dia itu sudah masuk ke agama yang disebarin sama Muhammad Hah? Apa iya? Ya iyalah Gak mungkin aku buang sama Umar Oh yaudah Makasih udah kasih tau aku Ya Hati-hati Umar Nah Kemudian Umar pun mengurung niatnya dan dia langsung pergi menemui adiknya Buka pintunya Eh Kau udah masuk ke agama yang disebarin oleh Muhammad itu ya? Ya benar Aku telah masuk Islam Kertas apa itu? Cepat berikan padaku Tidak Al-Quran ini suci Dan kamu najis Mandilah sana terlebih dahulu Hmm Ya udah Aku pulang dulu Mau mandi Nah Setelah Umar mandi Dia pun langsung pergi lagi ke rumah adiknya Hah? Mana kertasnya tadi? Coba sini aku lihat Intro Dia pun membaca surat Toha dan dia pun terharu dan menangis Dan langsung menemui Rasulullah untuk masuk Islam Nah kemudian Umar berhasil mengucapkan dua kalimat syahadat Dan Umar pun masuk Islam Nah saat Umar masuk Islam Umar dikenal sebagai seorang kalifah yang adil Dan dijuluki penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi Seperti contoh pada suatu hari Umar sedang patroli dan memeriksa keadaan warga disana bersama ajudannya Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang sedang memasak Dan anaknya yang mengeluh-ngeluh minta makan Dan kemudian Umar pun bertanya Dan setelah itu dia mengetahui bahwa ada seorang wanita Yang tidak diberi bahan pokok makanan atau bahan pakan ya Dan kemudian Umar pun langsung bergegas pergi Dan mengambil bahan pokok makanan Dan Umar membawa sendiri bahan-bahan makanan pokoknya Tanpa dibantu oleh ajudannya Dan langsung memberikan bahan makanan itu kepada wanita tersebut Dan wanita tersebut berterima kasih Dan Umar langsung bergegas pergi Wah baik kali Umar itu ya Dia bagi-bagi makanan Ada warga yang gak kebahagiaan ya kasih Enak banget kalau hidup di jaman itu Ya gitu lah Nah sampai pada suatu hari ada para pemuda Yang sangat membenci Umar ini Dan kemudian mereka pun bermusyawarah Ngobrol ya ngobrol Untuk membunuh Umar bin Khotob Dan mereka pun setuju untuk membunuh Umar saat beliau sholat Hah jahat kali ya Musyawarah kau untuk pembunuhan Dan saat Umar sedang menjadi imam sholat subuh Dia pun dibunuh oleh orang yang bernama Abu Lulu'ah Dengan menggunakan senjata tajam Hah itu dia Dan Umar pun wafat sebagai syahid Dan kemudian dia dimakamkan Di samping makamnya Rasulullah dan Abu Bakar Dan ceritanya pun tamat Gimana seru gak jadi ceritanya Seru sih Cuma tadim pas di bagian meninggalnya Agak sedih Ya udah Aku mau pergi dulu ya Mau pergi kemana Aku mau pergi pas kamu lagi bosan Dan gak tau gue ngapain Oh berarti pas kamu ceritain cerita ini ke aku Ya udah Jangan lupa ceritain cerita ini sama yang lain ya Ya Udah Pergi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Sampai jumpa Terima kasih telah menonton